Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Cahania Ramadanti NIMS 1614311017 saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat youtube channel yang baik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teknoprenership 2 baik langsung saja untuk yang pertama kita harus memperhatikan bahwa youtube itu bukan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang banyak secara instan dan perlu dibutuhkan kerja keras konsistensi serta keulutan yang sangat tinggi langkah yang pertama kita harus memperhatikan nama channel kita nama channel yang baik terdiri dari nama yang sesuai dengan kategori lalu kreatif dan sesuai dengan bisnis real dan nama yang tidak baik adalah yang terlalu panjang dan banyak huruf atau angka yang tidak perlu selanjutnya adalah membuat kategori youtube channel kita yang pertama harus menyesuaikan sesuai minat kita yang kedua yaitu tahan lama dan enjoy buat harian sehingga kita mengerjakannya dengan senang hati dan tidak terpaksa selanjutnya ada software yang bisa digunakan untuk membangun atau membuat youtube atau konten yang pertama video editor untuk membuat dan mengedit konten video yang akan kita upload di youtube agar terlihat lebih menarik lalu ada video capture yaitu untuk seorang streamer dan gamer atau untuk membuat tutorial mengenai komputer jadi software ini digunakan untuk merekam dan mendisplay secara langsung yang ada di layar komputer kita selanjutnya ada picture editor software ini dibutuhkan untuk membuat thumbnail agar dapat menarik viewers untuk melihat konten kita berikut adalah rekomendasi software yang bisa digunakan untuk membuat konten ada software yang berbayar yaitu sony vegas pro adobe premiere final cut pro dan corel video editor dan ada pula software yang open source atau gratis yaitu windows movie maker e-movie dan lightworks selanjutnya kita akan membahas channel yang baik itu seperti apa yang pertama ada nama video yang menarik nama video yang menarik itu terdiri dari keyword yang sesuai dan yang sering dicari oleh orang lalu series dan angka atau list lalu nama video yang tidak menarik itu terdiri dari kata yang tidak penting simbol tidak jelas dan caps lock karena dapat mengganggu viewers yang akan menonton video kita selanjutnya membuat deskripsi video yang baik ada pula susunan deskripsi video sebagai berikut yaitu yang pertama gambaran besar video lalu link website dan sosmed link video sebelumnya keywords kemudian teks bebas seperti ucapan terima kasih atau tag yang digunakan pada video tersebut deskripsi video dapat membantu perkembangan channel kita bahkan kita dapat mendapatkan penghasilan tambahan jika kita menempatkan link-link produk yang bisa kita jual pada deskripsi video kita selanjutnya cara membuat tag video dengan mudah dengan menggunakan online tag generator tinggal googling saja tag generator lalu kita generate secara otomatis dan memilih tag yang akan dipakai pada video kita selanjutnya membuat thumbnail disini saya akan menunjukkan cara membuat thumbnail menggunakan Adobe Photoshop yang pertama create new dan atur resolusi high definition atau 1920x1080 atau 1260x720 kemudian masukkan gambar lalu transform gambar sampai memenuhi canvas selanjutnya menjaga aspek ratio dengan menekan tombol control saat melakukan rescaling lalu geser ke kanan atau ke kiri gambar tersebut selanjutnya tulis teks pada blank space dan jangan lupa untuk memberikan efek pada gambar dan tulisannya agar lebih menarik selanjutnya annotation atau anotasi apa itu anotasi anotasi adalah tombol atau gambar yang berisi link pada video fitur yang harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar mendapat viewers yang sangat banyak maka dari itu penempatan anotasi juga perlu diperhatikan biasanya penempatan anotasi ini diletakkan pada akhir video agar tidak mengganggu viewer saat menonton video yang kita buat lalu ada pentingnya social media dan networking social media kita bisa gunakan untuk mempromosikan konten kita sehingga jangkauan kita lebih luas daripadanya mengandalkan youtube saja pentingnya networking yaitu yang pertama efeknya sangat besar untuk exposure dan perkembangan channel yang kedua dapat digunakan untuk pemasukan sampingan dengan kerjasama sponsor dan lain-lain yang ketiga semakin banyak yang men-share maka semakin banyak subscriber yang kita dapatkan yang keempat kita dapat mengembangkan brand kita dengan cepat selanjutnya kolaborasi pentingnya kolaborasi adalah kita akan mendapatkan viewers dari subscriber channel kolaborator lalu mendapatkan subscriber tambahan juga caranya dengan membuat konten bersama dengan youtubers lainnya selanjutnya ada monetization atau monetisasi yaitu sumber pendapatan utama dari youtube youtube akan memasang iklan pada video kita dan mereka akan membayar kita sesuai dari dan mereka akan membayar kita dari iklan tersebut cara mengaktifkan monetasi adalah klik tab monetisasi sebelum publish video selanjutnya pilih iklan apa yang akan muncul pada video kita selanjutnya ada affiliate links and marketing adalah kita bekerjasama dengan perusahaan jasa penjualan produk dan kita ikut menjualkan produk mereka kita bisa mendapatkan persenan dari harga jual produk tersebut dengan besar persenan tergantung dari program afiliasi yang disediakan website tersebut dengan menyentumkan link produk pada deskripsi video kita selanjutnya kunci mendapatkan rank tinggi di youtube yang pertama buat video yang panjang karena youtube lebih memprioritaskan waktu view yang didapatkan yang kedua pastikan untuk memasukkan keyword pada judul video karena itu akan membantu untuk memboosting video pada search rank youtube selanjutnya youtube akan mementingkan seseorang yang melakukan hal pertama kali atau inventor mereka akan lebih diprioritaskan pada search rank youtube daripada orang yang hanya meniru konten selanjutnya ada copyright yang perlu diperhatikan dalam membuat youtube channel copyright adalah hak cipta seseorang yang telah membuat sebuah konten sehingga kita hanya bisa memakai konten tersebut jika kita memiliki izin dari kreator untuk memakainya jika kita tidak memiliki izin youtube akan otomatis menghapus video dan tidak mendapatkan penghasilan dari video tersebut jika kita terkena tiga kali copyright strike maka youtube akan menghapus channel kita bagaimana cara menghindarinya yaitu dengan menggunakan cc konten atau kreatif comment konten dengan mengedit sedikit jika ingin dimonetize lalu izin pada pembuat konten dan yang terakhir pastikan tidak terkena copyright strike sekian penjelasan dari saya thanks for watching dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati